Assalamualaikum semua, pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah berita tentang Royal Enfield Meteor 350 yang resmi dirilis di Indonesia. Seperti biasa, berita ini sendiri sudah termuat dalam blog Nemo Corner, nanti link akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Oke, kita mulai saja beritanya. Royal Enfield Indonesia kembali meluncurkan produk baru mereka di awal tahun ini. Pabrikan yang dulu berpusat di Inggris ini merilis Royal Enfield Meteor 350 yang tidak hanya ada satu varian saja. Kemampuan Royal Enfield dalam meramu formula-formula motor klasik namun berteknologi zaman now patut diacungi jempol. Begitupun dengan Royal Enfield Meteor 350 yang juga tidak kehilangan trahnya sebagai motor klasik yang lahir di era modern. Royal Enfield Meteor 350 mengusung konsep klasik modern easy cruiser, yakni sebuah motor penjelajah namun bergaya klasik. Hal ini selaras dengan model DNA Royal Enfield itu sendiri. PT Nusantara Batavia Internasional selaku pemegang merek Royal Enfield di Indonesia tidak nanggung dalam merilis varian Royal Enfield Meteor 350. Tidak hanya satu varian, namun langsung tiga sekaligus, yakni Royal Enfield Meteor 350 Fireball, Royal Enfield Meteor 350 Stellar, dan juga Royal Enfield Meteor 350 Supernova. Secara umum, Royal Enfield Meteor 350 menggendong mesin satu silinder 349 cc berpendingin udara. Tenaga yang dihasilkan mesin ini sebesar 20,2 bhp dan torsi 27 Nm pada 4000 rpm. Mesin ini memang berkesan biasa-biasa saja, namun dengan spesifikasinya, motor ini mampu menghasilkan suara lowdown yang merupakan ciri sebuah cruiser. Memikul mesin yang besar, tentu Royal Enfield Meteor 350 harus memiliki kaki-kaki yang kuat. Hal ini sepertinya dibaca akurat oleh sang pabrikan. Royal Enfield Meteor 350 dipekali velg alloy dengan bantu blus berukuran 100x90 ring 19 di bagian depan, dan juga 100x40 ring 17 di bagian belakang. Rasa-rasanya tidak afdol kalau motor tipe cruiser tidak didukung dengan sistem pengeriman yang baik. Royal Enfield Meteor 350 dipekali rem cakram depan berukuran 300mm dan belakang 270mm, serta dual channel ABS. Sayangnya, lampu depan Royal Enfield Meteor 350 masih menggunakan tipe halogen. Ini berbanding terbalik dengan stop lamp yang sudah menggunakan tipe LED dengan model bulat yang futuristik dan sedap untuk dipandang. Sekali lagi, rasa sayang harus saya keluarkan pada Royal Enfield Meteor 350 ini, karena mereka masih menggunakan model lama untuk lampu senyal. Tapi itu sedikit termaafkan dengan panel speedometer yang masih menggunakan model analog namun cukup lengkap fitur di dalamnya. Fitur-fitur seperti indikator gigi, pengukur ban bakar, jam, dan tripmeter ada di dalamnya. Dan karena ini adalah motor klasik yang lahir di jaman modern, maka Royal Enfield Indonesia tidak lupa menaruh port USB di bawah setang, cocok untuk yang doyan mengabadikan momen perjalanan menggunakan ponsel agar tidak cepat habis daya baterainya. Royal Enfield Meteor 350 ditakdirkan untuk menjelajah jalanan dunia. Maka tidak heran kalau terdapat pula navigasi TBT atau Turn Bay Turn atau yang dikenal sebagai Royal Enfield Tripper, perangkat tampilan navigasi untuk penunjuk arah secara real-time dirancang dengan Google Maps Platform. Pengoperasian navigasi TBT terbilang cukup simpel dan tidak memerlukan cara-cara yang jelimet, karena Mas Bro tinggal mengunduh aplikasi Royal Enfield Apps di Playstore yang kemudian nanti tinggal disambungkan dengan ponselnya Mas Bro sendiri. Oke, fitur sudah dibahas, spesifikasi mesin juga sudah, sekarang tinggal harganya. Berapa sebetulnya harga yang ditawarkan Royal Enfield Meteor 350 ini? Di awal sudah saya sebutkan bahwa Royal Enfield Meteor 350 memiliki 3 varian ya Mas Bro. Setiap varian memiliki harga yang berbeda-beda, yakni untuk varian Meteor 350 Fireball itu dibanderol seharga Rp 85,1 juta. Sementara varian Stellar itu Rp 86,5 juta dan Supernova Rp 87,9 juta. Sebagai informasi saja, harga di atas berstatus off the route, jadi belum 100% bisa diajak untuk jalan-jalan santai melintasi antar kota atau bahkan antar kelurahan sekalipun. Bagaimana, berminat untuk menjadikan Royal Enfield Meteor 350 sebagai tunggangan baru Mas Bro? Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun opini, bisa tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!